Shalom, selamat pagi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam sehat untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasihnya begitu besar kepada kita, sehingga kita boleh bisa bertemu di dalam persekutuan komisi pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya, sehingga kita boleh melewati hari lepas hari dengan cinta kasih daripada Tuhan saja. Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Mari ibu-ibu, kita persiapkan hati kita untuk datang beribadah kepadanya, untuk memuji, menyembah, dan memberi hormat kepadanya. Kita angkat satu pujian. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Tidak ada suara ini, gimana? 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 Amin. Tidak ada suara ini, gimana? 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 Pengetah SAK Ya, saya praktik 2 bulan di GKI Alam Sutra. Jadi, mungkin altre føara ini, ia jalankan melihat saya, tapi lalu kekelakan saya akan berakhir akhir bulan Juli ini. Jadi, ini mungkin khotbah terakhir saya di K兩 WSD, yang możli pada masa ini. Mungkin kedepannya masih bisa ketemu ibu-ibu lagi. Mungkin sampai situ, saya enggakplaying lagi. Dan ketent apalagi keraganya dalam perkenalkan Tidak Nung Back Saya ingin j continuar pen Podcast akan melakukan DU ke Google kita berdoa ya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur pada pagi hari ini, Engkau boleh izinkan kami berkumpul, walaupun lewat ruang Zoom ini, tapi kami percaya persekutuan kami ini nyata Tuhan, dan Engkau hadir di antara kami. Kiranya pada pagi hari ini, Engkau pakai hambamu yang penuh dengan kekurangan ini, Engkau yang berbicara kepada anak-anakmu di sini. Biarlah bukan hamba yang bicara, menainkan firmanmu saja yang tersampaikan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ibu-ibu, saya dikasih tema hati yang merasa cukup hari ini untuk kita sama-sama renungkan. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, ini layar saya sudah kelihatan ya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari 1 Timotius 6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Buat ibu-ibu yang ada Alkitab, boleh dipegang Alkitabnya, entah Alkitab fisik atau pakai HP, bebas ibu-ibu. Tapi kalau yang gak ada, ini saya sudah siapkan juga biar kita bisa sama-sama baca. Ya, kita akan sama-sama baca. Saya akan bacakan, ibu-ibu bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing atau di layar PPT ya. 1 Timotius 6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Begini Firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukup lah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai bagian nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan, ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, sampai di sini pembacaan Firman Tuhan, berbagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-Ibu, kalau kita bicara tentang rasa cukup, berarti dalam hati kita ini pasti ada yang namanya rasa tidak cukup. Betul ya? Karena ada rasa cukup, pasti ada rasa tidak cukup. Kalau ditanya, gimana cara jelasin rasa tidak cukup, saya agak bingung ya, kasih definisi yang jelas. Jadi supaya bisa, kita bisa sama-sama mengerti apa maksudnya tidak cukup, saya kasih sebuah cerita aja ya buat Ibu-Ibu. Buat kita semua, kita bisa renungkan. Saya punya seorang sahabat, ini cerita saya udah minta izin ya, buat diceritain di kotbah ini. Saya punya seorang sahabat yang dia lahir ini di keluarga yang berkecukupan. Orang tuanya bukan hanya mampu mencukupi kebutuhannya, tapi juga bisa memenuhi keinginan dia. Nah, kisah yang saya mau angkat ini, kisah sekitar 10 tahun lalu. Ibu-Ibu, kalau kita semua tahu ya, 10 tahun lalu ini di Indonesia sempat ada satu merek handphone yang sangat terkenal. Ada yang tahu, kira-kira merek handphone-nya apa? Ini ya, saya kasih tunjuk gambarnya. Ini dia. Ini handphone yang dulu sempat sangat terkenal di Indonesia, yang sampai hampir semua orang punya. Mulai dari anak-anak sampai ke orang dewasa. Malah, saking terkenalnya, hape ini ya, dia punya fitur. Waktu itu, ini hape Blackberry ya, buat ibu-ibu yang belum tahu. Hape Blackberry ini terkenal karena dia punya terobosan inovatif, yaitu Blackberry Messenger. Sebelumnya kita kan pakai SMS, ngetiknya susah. Wah, di sini keyboardnya banyak, tombolnya gampang ketiknya. Pakai BBM juga cepat, lebih murah pakai internet, segala macam. Jadi di Indonesia itu sangat rame. malah sampai-sampai, kalau kita ketemu orang baru, mintanya udah bukan nomor HP lagi ya, waktu itu. Mintanya pin BBM. Punya pin BB enggak? Oh, punya. Kalau enggak punya, kita, ya gimana nih, enggak punya, gitu ya. Dan Blackberry ini sangat terkenal di Indonesia, sampai-sampai dia membentuk sebuah tren di masyarakat. Jadi, orang-orang di Indonesia ini, bisa dibilang kurang lebih berlomba-lomba ya, kalau misalnya ada Blackberry keluaran baru, wah, saya harus punya. Karena ini lebih canggih, lebih bagus daripada yang sekarang saya punya. Jadi, banyak orang tuh pengen punya HP Blackberry, dan bukan cuma HP Blackberry, HP Blackberry keluaran terbaru. Termasuk si sahabat saya ini. Sahabat saya ini seumuran sama saya, belum terlalu tua. Ibu-ibu, walaupun saya ubanan ya, masih umur 21. Jadi, 10 tahun lalu, itu kami masih SD. Kebayang ya, anak SD mau punya handphone, berarti kan nggak mungkin pakai uang sendiri, minta ke orang tua, gitu ya. HPnya dibeliin, waktu itu syukur punya HP. Tapi menariknya, ketika keluar HP yang baru, dia nih, walaupun masih kecil, ternyata ingin ganti ke HP yang paling baru. Selalu kayak gitu, dia sampai ganti beberapa kali, sampai akhirnya dulu ada handphone Blackberry tipe Torch. Itu tipe yang sangat mahal ya, waktu itu. Dan dia bisa punya itu. Dia minta orang tuanya dan dikasih. Saya ngebayangin, waktu itu ya, anak SD, kelas 6 SD, pakai handphone yang waktu itu harganya sekitar 5 jutaan. Wah, ini sebenarnya kan nggak butuh ya anak SD buat apaan. Paling kan, dia chatting juga paling sama teman sekelas. Atau, mungkin, nanya tugas, nanya PR. Nggak buat bisnis yang butuh. HP yang mumpuni sebenarnya. Tapi, anak-anak sekalipun bisa punya keinginan untuk punya yang paling baru dan tidak puas dengan HP yang dia punya. Yang mau saya soroti di sini ya hal itu ya, bukan handphonenya ya, bukan handphone yang jangan salah fokus ibu-ibu. Tapi saya melihat bagaimana manusia mulai dari dewasa sampai anak-anak punya hasrat, punya dorongan untuk selalu memiliki lebih. Lebih dari HP yang kita punya. Tidak cuma dalam hal handphone, tapi juga dalam hal-hal lain. Mungkin uang, mungkin ketenaran, mungkin pencapaian, mungkin pengakuan, atau apapun juga yang bisa disebutkan. Kalau kita bisa punya lebih, kita ingin punya lebih. Betul ya? Nah, sebelum saya dituduh, dibilang menuduh ibu-ibu sekalian, jangan tuduh saya ya, karena pada dasarnya semua manusia kayak gitu, ibu-ibu. Bahkan saya dan kita semua yang namanya manusia cenderung punya keinginan untuk punya lebih. Ada perasaan yang tidak cukup dalam hati kita. Dan ini juga bukan penyakit yang baru muncul belakangan ini. Tapi justru di Alkitab kita bisa lihat kecenderungan ini ada bahkan sejak zaman Adam dan Hawa. Dari mana kita bisa lihat? Ingat waktu iblis menggoda manusia, di kejadian pasal 3 dicatat, ulang itu menggoda Hawa dengan iming-iming begini. Pada waktu kamu memakan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu yang ciptaan bisa menjadi seperti sang pencipta. Bisa lebih nih, kamu bisa lebih dari kamu sekarang. Dan itu dipandang baik oleh Hawa. Dan Hawa terjiur oleh tawaran itu. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa dan dia akhirnya makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Ibu-ibu perasaan tidak cukup itu selalu hadir dalam hati manusia sejak dahulu sampai sekarang. Dan juga termasuk pada hati orang-orang di jaman Timotius Melayani yang tadi kita baca. Untuk bisa menerbi teks yang tadi kita baca, mungkin kita bisa sama-sama lihat Alkitab kita ya. Saya mau jelaskan sedikit mungkin konteks atau latar belakang dari teks yang kita baca. Sulat Timotius ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada Timotius. Jadi hubungannya waktu itu Paulus adalah seorang Rasul dan Timotius ini seperti anak rohaninya. Jadi Paulus ini mendidik Timotius dan sekarang nih sudah waktunya Timotius memimpin sebuah jemaat di Ephesus. Jadi Paulus kan pindah-pindah ya. Dia pelayanannya pindah-pindah dan setiap kali dia mendirikan sebuah gereja gitu dia harus ada orang yang bisa melayani di gereja itu memimpin supaya dia bisa pindah ke gereja lain untuk melayani di tempat lain gitu. Dan gereja di Ephesus ini dipimpin oleh Timotius. Paulus menulis surat ini sebagai sebuah nasihat kepada Timotius yang waktu itu baru memimpin. Jadi kalau kita lihat dari satu Timotius pasal pertama sampai ke yang selanjut-selanjutnya isinya ini nasihat-nasihat bagaimana caranya melayani bagaimana caranya menjadi pemimpin jemaat. Dan di pasal 6 yang barusan kita baca Paulus ini memberikan nasihat agar Timotius dapat menghadapi orang-orang sesat dengan cara yang benar. pada masa itu salah satu masalah yang dihadapi adalah ada orang-orang yang menggunakan agama sebagai kedok untuk mencari keuntungan. Secara khusus keuntungan finansial jadi ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi terus menjual nubuat jadi dia bilang kurang lebih kurang lebih ini kalau saya baca sejarahnya dan saya bayangkan bisa jadi disana ada banyak orang jual pelang baca nasib dengan nubuat dari Tuhan bayar 10 ribu rupiah misalnya jadi dia patok harga untuk orang bisa dengar nubuat dari Tuhan ini tercatat di sejarah ada Alexander ada Pergius dari berbagai orang-orang di zaman itu akhirnya orang-orang ini mengubah pola pikir masyarakat bahwa hal-hal rohani hal-hal ibadah itu dilakukan supaya bisa mendapat berkat jadi ada orang juga yang misalnya kamu bayar sekian nanti didoakan supaya mendapat berkat dan sebagainya jadi agama ini dipakai sebagai kedok untuk mencari keuntungan nah untuk menghadapi orang-orang seperti ini Paulus memberikan nasihat kepada Timotius ada tiga nasihat ya kalau yang tadi kita baca dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10 ada tiga nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius ini adalah tiga hal yang Paulus minta supaya Timotius bisa perhatikan dalam pelayanannya yang pertama itu ada motif yang kedua ada perspektif dan yang ketiga adalah hati dalam pelayanan apa maksudnya kita akan lihat satu-satu ya ibu-ibu yang pertama kita akan baca dari ayat yang ke-6 ini adalah tips pertama dari Paulus memang ibadah itu kalau disertai akan secukup memberi keuntungan besar untuk bisa mengerti ayat ini kita perlu mengerti apa sih maksud Paulus dengan kata ibadah kalau kita lihat di bahasa aslinya ibadah di sini dijelaskan dengan kata Eusebia yang kalau kita terjemahkan secara harfiah sebenarnya bukan sebatas ibadah yang mungkin kita bayangkan kalau ibadah kan kebaktian minggu kayak gitu ya tapi ibadah ini tidak terbatas pada itu melainkan Eusebia ini adalah hal-hal yang kita lakukan sebagai bentuk ekspresi ketundukan atau ekspresi takwa kita kepada Tuhan jadi tidak terbatas pada kebaktian kebaktian di gereja saja tapi termasuk misalnya kita berdoa misalnya kita saat eduk misalnya kita mungkin puasa atau hal-hal yang kita lakukan itu termasuk ibadah nah karena Paulus menggunakan kata ibadah yang demikian jadi kedepannya kalau saya menyebutkan ibadah tidak terbatas pada kebaktian saja ibu-ibu jadi ibadah ini termasuk pada doa pada mendengar firman Tuhan pada baca Alkitab dan berbagai hal yang kita lakukan sebagai ekspresi kita tunduk kepada Tuhan nah kalau kita udah tahu itu kenapa hanya ibadah yang disertai rasa cukup yang disebut memberi keuntungan besar itu yang jadi pertanyaan ya kenapa Paulus bilang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar karena kalau ibadah tidak disertai oleh rasa cukup ibadah kita tidak akan tulus maksudnya apa nih tanpa rasa cukup ibadah kita kita akan ditunggangi oleh keinginan-keinginan akan ditunggangi oleh motif-motif tersembunyi dibaliknya entah kita beribadah supaya kita diberkati atau ibadah supaya kita terlihat baik atau apapun lah motif yang tidak baik itu itu kalau kita ibadah dengan sebuah tujuan yang tidak tulus dengan rasa tidak cukup ketika saya menunggang bagian ayat ini saya mendapati hal yang menarik jadi ibadah yang tulus itu ibadah yang tulus memberikan rasa cukup kepada kita sedangkan ibadah yang tulus perlu rasa cukup jadi kebayang ya ibadah yang tulus itu perlu rasa cukup sedangkan untuk bisa dapat rasa cukup kita juga perlu ibadah yang tulus jadi gimana dong caranya supaya kita bisa masuk ke lingkaran itu ini kan jadi kayak pertanyaan ini ya misalnya ditanya ibu-ibu rumahnya ada dimana ada di sebelah gereja oh gerejanya dimana ada di sebelah rumah saya kayak gitu ya kan tidak menjawab ya jadi gimana caranya supaya saya bisa mengetahui alamat rumah ibu-ibu itu saya harus tahu antara rumah ibu dimana supaya saya tahu gerejanya atau saya perlu tahu gerejanya supaya tahu rumah ibu-ibu gitu kan perlu ada informasi tambahan nih perlu ada campur tangan yang lain nah begitu juga dengan ibadah ini kita perlu rasa cukup untuk bisa punya ibadah yang tulus dan kan kita juga butuh ibadah yang tulus supaya kita punya rasa yang cukup jadi dari mana kita bisa mendapat rasa cukup ini dari Tuhan dari mana kita bisa tahu kita dapat Tuhan memberikan rasa cukup Paulus pernah bilang di Roma 12 ayat 2 Paulus pernah bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia tetapi berubahlah dalam pembaharuan budimu karena dengan kita mengalami perubahan budi pembaharuan budi kita yang kita terima dari roh kudus kita bisa punya hal-hal yang dianggap tidak masuk akal oleh dunia kita dapat bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus roh yang Tuhan berikan kepada kita ketika dia mati di kayu salib itu menyertai kita dan menuntun kita supaya kita bisa punya rasa cukup itu nah rasa cukup ini seperti apa ya kalau misalnya dibilang ibadah yang disertai rasa cukup bisa memberi keuntungan besar sorry keuntungan seperti apa yang bisa kita dapat dari ibadah yang disertai dengan rasa cukup ketika kita punya ibadah dengan motif yang benar yaitu bukan untuk mencari keuntungan tapi justru merupakan ibadah yang memberi keuntungan yang lebih besar daripada keuntungan materi kenapa? karena ibadah yang tulus yang tidak disertai dengan agenda-agenda di belakangnya itu bisa memberikan krelasi yang intim dengan Tuhan dan krelasi yang intim itu merupakan hal yang lebih berharga daripada materi apapun nah ibu-ibu saya mau kita memperhatikan sebentar ya kita perlu ingat bahwa kepercayaan kita iman Kristen ini bukan kepercayaan yang supaya seperti tadi saya sebut ya misalnya saya melayani supaya saya diberkati misalnya gitu enggak enggak pernah seperti itu saya ke gereja supaya saya selamat enggak enggak pernah kayak gitu ya tapi kepercayaan kita adalah kepercayaannya karena jadi saya melayani karena Tuhan melayani saya terlebih dahulu saya mengasihi karena Tuhan mengasihi saya saya ke gereja karena Tuhan sudah menyelamatkan saya jadi ini sebuah ungkapan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dalam hal-hal yang kita lakukan makanya untuk bisa melakukan ibadah yang sejati itu kita tidak boleh punya pikiran yang supaya itu tapi justru kita didorong oleh pikiran yang karena karena Tuhan sudah terlebih dahulu kepada kita nah balik lagi ke tadi kenapa ibadah yang tulus itu bisa memberi keuntungan yang besar karena bisa memberi relasi yang intim dengan Tuhan bagaimana cara kita bisa melihat relasi ini sebagai sesuatu yang besar maksudnya banyak hal yang mungkin mungkin ya rasanya kita korbankan untuk bisa punya relasi dengan Tuhan maksudnya apa misalnya waktu tenaga banyak kan misalnya bisa aja sekarang nih ibu-ibu lagi siapin makan siang kan jadi buat keluarga gak lebih repot yang gak buru-buru misalnya gitu tapi ibu-ibu memilih untuk bisa mendengar firman Tuhan kan kelihatannya mungkin kita mengorbankan sesuatu bagaimana ini bisa disebut sebagai keuntungan nah untuk bisa melihat apa yang dimaksud dengan keuntungan kita perlu hal yang kedua yaitu tadi perspektif apa maksudnya perspektif kita baca di ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 ya boleh dilihat di alkitab masing-masing sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar asal ada makanan dan pakaian cukuplah kita sama-sama perhatikan di ayat 7 Paulus menyebutkan bahwa kita datang ke dunia tidak membawa apa-apa tapi kita keluar eh dan kita keluar tidak membawa apa-apa juga artinya sebelum kita datang ke dunia ini maksudnya kita sudah ada nih kita sudah ada sebelum masuk ke dunia dan kita akan tetap ada setelah kita meninggalkan dunia bedanya kita di dunia mungkin bisa punya apa-apa tapi di luar dunia kita tidak punya apa-apa yang ada dalam dunia ini agak jelimat ya kebayang ya jadi apa yang ada di dunia ini tetap ada di dunia saja dan kalau misalnya kita melihat kita ada sebelum kita masuk ke dunia dan setelah kita keluar dari dunia artinya dunia ini hanya sebuah persinggahan sebuah waktu yang sementara saja jadi Paulus mengingatkan bahwa kita semua hidup di dunia ini cuma sementara tidak terbatas pada dunia ini saja nah bicara tentang perspektif perspektif itu sudut pandang ibu-ibu sudut pandang ini maksudnya apa ini bagaimana kita melihat sesuatu ibaratnya gini kalau misalnya sekarang ibu-ibu mungkin di sudut pandang ibu-ibu melihat sebuah laptop yang di layarnya ada saya lagi ngomong gitu ya tapi di perspektif saya saya tidak melihat diri saya lagi ngomong tapi saya melihat ibu-ibu disini lagi mendengarkan ada yang mungkin senyum ada yang lagi bingung saya ngomong apa gitu ya ya semoga gak bingung ya ibu-ibu ya tapi walaupun yang kita lihat sebenarnya sama halnya ini yaitu zoom meeting ini tapi karena beda sudut pandang kita bisa menangkap hal yang berbeda contohnya kayak gini saya punya ilustrasi sebuah gambar ya ibu-ibu bisa lihat nah ini apakah ada yang salah dari antara keduanya yang satu bilang ini angka enam yang satu bilang ini angka sembilan padahal yang dilihat bendanya sama ya ibu-ibu ya tapi yang ditangkap ini bisa beda jadi ini penting sekali perspektif bagi kita karena hal yang sama yaitu sebuah kebenaran hal yang satu bisa kita tangkap dengan berbeda kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda terus bagaimana perspektif seperti apa yang kita butuh untuk bisa hidup di dunia dengan kehidupan yang digendaki Tuhan kita perlu yang namanya perspektif kekal apa maksudnya perspektif kekal kalau kita punya perspektif kekal kita melihat kita ini sebenarnya hidup di dunia ini bukan seluruh hidup kita jadi ini cuma sebagian kecil dari hidup kita lalu dimana keseluruhan hidup kita ada di kekal bersama Tuhan yaitu sebelum kita masuk ke dunia kita sudah Tuhan sudah ciptakan kita dan setelah kita meninggalkan dunia pun kita akan tetap punya kehidupan bersama Tuhan jadi kehidupan ini cuma sementara ini contohnya seperti ini ya ini saya coba ganti nah begini jadi perspektif kekal melihat kehidupan di dunia ini cuma sementara cuma sebagian kecil dari kehidupan kita sedangkan perspektif dunia melihatnya tuh ini kehidupan kita di dunia adalah keseluruhan hidup saya kenapa ini menjadi penting karena begini kalau kita melihat kehidupan di dunia ini cuma sementara maka kita akan bisa hidup mencukupkan diri apa adanya sedangkan kalau kita melihat kehidupan kita hanya ada di dunia kita akan mati-matian mengejar dalam tanda kutip kehidupan yang sempurna di dunia ini entah apa yang orang sebut hidup yang sukses hidup yang kaya raya dan sebagainya hidup yang menjadi orang yang tenar dan sebagainya mungkin untuk bisa lebih mengerti saya berpikir ya kurang lebih gambarannya seperti ini kehidupan di dunia sementara itu kayak kita lagi liburan ya bu-ibu misalnya liburan ke satu resort mungkin kita kita udah mulai bosen jadi saya mau aja kita sama-sama bayangin ya kita lagi liburan nih lagi PPKM tapi jangan dilakuin ya dibayangin aja ibu-ibu lagi liburan misalnya ke Bali gitu ya bayangin kita lagi ke resort di Bali boleh saya minta ibu-ibu angkat tangan ya kalau misalnya pernah mengalami siapa dari ibu-ibu yang kalau liburan keluar kota ke Bali gitu misalnya bawa kasur sendiri bawa spring bed gitu ya boleh angkat tangan ya kayaknya gak ada ya terlalu ribet ibu-ibu terlalu ribet karena di hotel juga ada spring bed betul ya walaupun mungkin kasur kita di rumah lebih enak udah bertahun-tahun kita tidur disana tapi kalau kita lagi liburan kita gak bawa kasur kita kita lihat oh ada kasur yaudahlah gak enak dikit gak apa-apa begitu siapa yang kalau kesana ke liburan gitu bawa sofa sendiri gitu misalnya karena sofa saya enak buat nonton TV misalnya gitu saya yakin gak ada ya gak ada dari kita yang kayak gitu kenapa kita gak ada yang kayak gitu karena kita tahu kita ada di tempat liburan itu cuma sementara betul ya lain cerita kalau kita pindah rumah kalau kita pindah rumah bisa jadi kita bawa barang-barang kita dari rumah karena kita tahu kita akan disana dalam jangka waktu yang panjang untuk kita akan menetap disana tapi kalau kita tahu kita cuma sementara kita cuma singgah yaudahlah gak enak dikit gak apa-apa betul ya kita kayak gitu ya daripada lebih repot ibaratnya kayak gitu kita bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada walaupun mungkin di resort kulkasnya kecil cuma bisa membuat minuman beberapa kita gak bawa kulkas dari rumah yang bisa diisi sayur dan daging kita kita mencukupkan diri dengan apa yang ada nah kehidupan kita di dunia juga seperti itu kalau kita melihatnya kehidupan kita di dunia ini kita menetap disini dan selamanya kita disini saja pasti kita punya pikiran wah kurang ini kurang ini kurang ini kurang ini kayak gitu tapi kalau kita bisa punya perspektif kekal kita bisa lihat kehidupan kita di dunia ini cuma sementara maka kita akan bisa mencukupkan diri kayak oh ada kurang ini ada kurang itu yaudahlah cuma sementara kayak gitu jadi makna hal-hal yang ada di dunia ini berubah dengan perspektif yang kekal tidak lagi menjadi seluruhnya tapi ini jadi ya hanya sebagian saja dan tidak terlalu penting sebenarnya pengejaran akan hidup yang sempurna di dunia itu pengejarannya sia-sia karena kehidupan di dunia cuma sementara jadi kalau kita kejar kita bangun karir kita bangun semuanya kita kumpulkan harta kekayaan nanti hilang toh kita mati gak bawa apa-apa mau dikubur bareng juga nanti mati gak dibawa ke luar dunia nah kalau misalnya udah begini muncul dong pertanyaannya jadi apakah semua orang Kristen tidak boleh punya harta apakah jadi orang Kristen itu semuanya harus miskin melarat ibu-ibu kan cuma sementara kita gak perlu usaha dong kayak gitu ya ya tentu saja jawabannya bukan begitu kita lihat ya nasihat yang ketiga yang Paulus berikan kita lihat di ayat 9-10 ayat 9-10 kita baca sama-sama ya tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan ke dalam jerat dan ke dalam berbagai bagian nafsu yang hampa dan yang mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan karena akar segala kejahatan ialah cinta uang ini digaris bawahi ya akar segala kejahatan ialah cinta uang sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka nah menarik disini Paulus bilang yang bahaya itu kalau manusia sampai cinta uang karena kalau kita cinta uang kita bisa menyimpang dari iman bisa menyiksa diri bahkan disebut cinta uang ini akar dari segala kejahatan kenapa disebutin cinta uang ibu-ibu karena pada dasarnya uang atau materi atau kekayaan itu tidak jahat itu juga ciptaan Tuhan ya materi kekayaan misalnya kita punya emas emas juga ciptaan Tuhan jadi emas emas itu tidak jahat tapi kalau kita cinta pada uang nah ini yang berbahaya ini yang berbahaya kita bahkan bisa lihat di Alkitab banyak tokoh-tokoh yang dikendaki Tuhan yang diperkenan Tuhan yang juga setia kepada Tuhan yang punya harta yang melimpah misalnya Abraham waduh Abraham itu juragan ya ibu-ibu ya dia punya ternak banyak dia punya hamba banyak dia bahkan bangsanya jadi sangat besar dan zaman itu dia punya tanah bahkan dicatat sampai melihat sampai mana yaitu tanah dia segitunya sampai gak bisa dilihat lagi kayak gitu ya tapi bukan artinya Abraham jahat Abraham tetap diperkenan Tuhan nah cinta uang ini salah karena begini kita ini manusia cenderung mengejar apa yang kita cinta misalnya kita senang dengan makanan-makanan kesukaan kita betul ya kalau kita punya makanan kesukaan kita senang kalau bisa makan bahkan kadang kita mencari atau kita punya tempat favorit misalnya kita suka liburan kemana kalau bisa kita datangin lagi datangin lagi kita juga senang berada dengan orang-orang yang kita cintai misalnya kita cinta keluarga kita mungkin ibu-ibu dengan suami rasanya ingin terus bersama kayak gitu kita rindu untuk bisa punya kehadirannya dan ini juga berlaku bagi kecintaan kita kepada Tuhan dan sayangnya juga kepada uang jadi kalau kita cinta Tuhan kita akan rindu hadirat Tuhan kalau kita cinta uang kita rindu kehadiran uang di dompet kita bahayanya kecintaan uang ini bisa menggeser cinta-cinta yang lain perhatikan ya cinta uang ini bisa menggeser cinta yang lain betul ya kadang karena uang orang bisa ribut sama keluarga sendiri orang tua dan anak bisa ribut saudara bisa ribut karena uang orang bisa bahkan disebut meninggalkan iman jadi orang ini rela berkorban untuk banyak untuk hal yang dicintai makanya Paulus bilang cinta uang ini akar dari segala kejahatan nah menariknya gini sebenarnya bukan segala ya jadi apakah artinya kalau misalnya semuanya gitu kejahatan tuh karena cinta uang ya enggak juga kalau kita lihat bahasa aslinya ini saya enggak bikin slide-nya yang ini kalau kita lihat bahasa aslinya sebenarnya disebutnya cinta uang itu akar dari berbagai kejahatan all kinds of evil kalau kita lihat NIV jadi bukan semua kejahatan tapi banyak macam kejahatan tuh muncul karena cinta uang dan bahkan saya baca ada yang menafsir tidak ada kejahatan yang tidak bisa dilakukan untuk uang jadi demi uang tuh orang bisa melakukan berbagai macam kejahatan dari yang biasa-biasa sampai yang paling jahat sekalipun nah inilah yang bahaya karena cinta uang ini bisa menjadi fokus kita dan menggeser Tuhan dalam hati kita kenapa kalau sebutkan cinta uang ini bisa menyimpangkan orang dari iman dan menyiksa diri apa maksudnya menyiksa diri ibu-ibu hal-hal duniawi termasuk uang ini tidak akan pernah ada habisnya betul ya tidak pernah ada kata cukup untuk mengumpulkan uang dulu saya ingat orang paling kaya tuh disebut Bill Gates uangnya aja saya ngitung nolnya aja bingung gimana ngitung uangnya semuanya ya tapi sekarang ternyata bisa tergeser ada lagi bukannya Bill Gates jadi makin miskin tapi ada yang lebih kaya lagi ini saya heran ya gimana itu sama soal matematika saya angkanya banyakan uang dia ya itu saya juga heran orang bisa kaya gitu tapi poin saya adalah uang ini atau materi tidak pernah ada habisnya jadi kalau orang yang mengejar sesuatu tidak ada akilannya ini kan jadi pengejarannya sia-sia kan tapi orang ini mikir pasti ada habisnya pasti ada habisnya jadi ini sebuah ilusi yang membuat orang menyiksa diri dia kerja dari pagi sampai malam bahkan kurang tidur bahkan tidak mengorbankan relasi dengan keluarga mengorbankan relasi dengan Tuhan untuk sesuatu yang tidak ada akhirnya pada akhir perjuangan tidak akan bisa didapat sampai mati gak akan bisa dapat kata cukup jadi ini yang disebut Paulus menyiksa diri kehausan materi yang tidak akan pernah terpuaskan ini akan selamanya menyiksa nah ibu-ibu inilah yang Paulus mau maksudkan di poin terakhirnya ini hati kita tidak boleh terpaku kepada hal lain selain kepada Tuhan kita harus setia kepada Tuhan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan supaya kita tidak tergeserkan oleh harta yang kita punya oleh materi yang kita punya nah inilah tiga poin yang Paulus sampaikan kepada Timotius dalam menghadapi orang-orang yang waktu itu punya itikat tidak baik dalam hal beribadah mereka punya motif yang tidak tulus mereka punya perspektif dunia dan hati yang tidak setia sama Tuhan makanya Paulus mengingatkan supaya setiap kita setiap jemaat Allah itu bisa punya motif yang tulus dalam beribadah punya perspektif yang kekal dalam melihat dunia dan hati yang terus setia kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan begitu nah ibu-ibu kita ini sudah belajar bagaimana Paulus mengajar Timotius untuk hidup dengan rasa cukup atas apa yang ia miliki bahkan disebutkan asal ada makanan dan pakaian cukup katanya gitu asal ada hal-hal yang cukup untuk kita bertahan hidup bare minimum cuman disebutkan makanan dan pakaian bahkan gak ada tempat tinggal tapi kalau misalnya kita disuruh melakukan firman Tuhan ini kira-kira bisa gak ya di jaman sekarang kita hidup hanya dengan makanan dan pakaian ini kan jadi sesuatu yang buram ya ibu-ibu ketika disebutkan kita harus hidup dengan secukupnya saja sebatas mana bisa dikatakan cukup ibaratnya gini boleh saya minta sekali lagi ya ibu-ibu boleh angkat tangan disini boleh resen ya siapa disini yang bisa hidup tanpa listrik di jaman sekarang di rumah yang sekarang ya siapa yang bisa hidup tanpa listrik boleh angkat tangan saya juga gak berani angkat tangan atau yang lebih tidak esensial yang lebih tidak esensial siapa yang bisa hidup tanpa internet sekarang di jaman sekarang ya saya juga bingung kalau gak ada internet saya gak bisa kotbah juga ke ibu-ibu ya ini jadi hal banyak hal-hal yang dulu mungkin tidak dibutuhkan tapi karena gaya hidup manusia ini berubah sekarang ini banyak hal-hal yang tadi kebutuhan persian jadi kebutuhan primer betul ya tapi tapi menariknya ini waktu praktek dua bulan ini saya punya temen yang dikirim ke ladang misi ya ibu-ibu ke Kalimantan ke pedalaman dan disana tidak ada internet ibu-ibu jadi balik lagi dia kalau menghubungi teman-teman kuliah lain pakai SMS dia bilang sorry ya disini gak ada sinyal internet gitu dan ternyata orang-orang disana bisa hidup tanpa internet loh jadi sebenarnya sebagai manusia kan sama-sama manusia ya baik di Jakarta di Tangerang di BSD maupun yang di Kalimantan kita tidak bisa hidup tanpa internet tapi disana bisa hidup tanpa internet berarti manusia tidak butuh internet ibu-ibu apakah artinya kita sekarang hidup tidak dengan rasa cukup kalau misalnya kita butuh internet tentu bukan begitu ya tentu bukan begitu jadi ketika kita Paulus mengatakan biarlah hanya kebutuhan yang cukup untuk kita hidup saja itu yang kita punya kita jangan pusingin gini sebatas mana ya cukup ya karena kalau dibilang banyak saya gak tau sih banyak atau enggak tapi ada di belahan bumi mana yang kita gak tau orang-orang yang hidup dengan kita gak bisa bayangin gitu loh kalau kita hidup seperti mereka bukan karena kita merasa tidak cukup tapi karena lingkungan hidup kita itu berbeda dengan mereka dan masyarakat kita juga budayanya beda gitu jadi gimana nih caranya supaya kita bisa tidak terus ini tidak jadi alasan kita untuk memuaskan rasa tidak cukup kita kan seringkali ini jadi kedok ya oh iya kan saya butuh ini saya butuh itu makanya saya harus punya ini harus punya itu itu kan kita biasanya sadar atau tidak itu memanjakan rasa tidak cukup kita jadi gimana caranya supaya kita tidak melakukan itu ibu-ibu kita perlu fokus mengubah fokus kita bukan kepada hal-hal yang tidak kita punya tapi kepada hal-hal yang ada pada kita ini saya sengaja bilang bukan hal yang kita punya ya karena sebenarnya semua yang kalau kita boleh punya sesuatu di dunia ini ya ini karena Tuhan yang mempercayakan kepada kita cuman seringkali kita fokusnya kan saya tidak punya ini saya tidak punya itu padahal memang kita tidak punya apa-apa yang punya Tuhan cuman kita ini seringkali dipercayakan Tuhan misalnya bisa punya handphone ini punya saya akhirnya kita jadi merasa oh saya belum punya ini dan saya ingin punya itu nah ibu-ibu kalau kita punya fokus kepada hal-hal yang tidak ada pada kita hal-hal yang tidak kita punya pasti kita akan merasa tidak cukup pasti itu sudah jaminan ya karena pasti lebih banyak hal yang tidak kita punya daripada yang kita punya makanya kita perlu fokus kepada hal-hal yang sudah Tuhan percayakan dan kita pakai itu sebagaimana Tuhan mau kita pakai yaitu untuk apa untuk memuliakan Tuhan untuk melayani Tuhan gitu nah rasa cukup itu tidak pernah muncul ketika kita berusaha mencari kepuasan dari hal-hal yang dari luar tapi justru rasa cukup itu muncul dari roh kudus yang ada dalam diri kita untuk bisa merasa cukup kita perlu menggeser fokus kita dari mengini hal-hal yang tidak kita punya dan kita geser ke mensyukuri hal-hal yang ada pada kita gitu nah muncul pertanyaan lagi ini kan pasti tapi bagaimana kalau misalnya saya tidak punya saya butuh saya yakin bukan yakin ya saya kira di masa-masa sekarang ini banyak kecemasan yang muncul dalam hati kita kita mendengar banyak orang kena covid gitu ya kita mungkin bukan cuman teman bukan cuman sesama jemaat tapi mungkin saudara atau mungkin bahkan diri kita sendiri yang mengalami dan belakangan ini saya memperhatikan banyak sekali orang yang jadinya entah nyetok vitamin nyetok obat beli oksigen banyak-banyak padahal posisinya sedang tidak butuh rasanya tapi dia butuh karena ingin jaga-jaga gitu ya ibu-ibu menurut saya ini perasaan yang wajar saya juga mengerti tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang hal-hal yang mungkin nanti kita butuh itu hal-hal yang tidak perlu kita pusingin kenapa kayak gitu karena di Alkitab Tuhan Yesus sendiri bilang ya di Matthew 6 burung pipit di udara dia pelihara dan bunga bakung bahkan dia dandani bahkan disebut raja yang paling kaya Salomo pun tidak punya keindahan seperti bunga bakung yang Tuhan pelihara dengan sia-sia dengan cuma-cuma itu jadi Tuhan sudah menjanjikan bahwa Tuhan akan memelihara kita ingat ya memang Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita yang bahagia terus hidup yang mewah hidup yang selalu mewah selalu nyaman bahkan kalau kita lihat di Alkitab banyak orang-orang yang mengikut Tuhan dan malah jadi dalam tanda kutip menderita gitu ya tapi ini janji yang Tuhan sebutkan sendiri bahwa walaupun kita mungkin mengalami kesulitan mungkin kita mengalami kecemasan tapi Tuhan selalu akan memelihara kita dan kalaupun rasanya ketika kita merasa Tuhan kok saya harus mengalami ini saya tidak berasalan pemeliharaan Tuhan sesungguhnya itu pun bentuk pemeliharaan Tuhan itu bagian dari rencana Tuhan jadi kalau misalnya sekarang kita tidak bisa dapat vitamin jangan cemas Ibu-Ibu berarti Tuhan tahu kita belum butuh ah ini mah seperti di kotbah biasa-biasa ya kayak gitu ya kita disuruh tidak cemas disuruh untuk tidak mikirkan tapi gimana caranya apakah beneran kayak gitu adanya nah Ibu-Ibu beberapa minggu lalu saya dikejutkan dengan sebuah berita bukan berita sih ya saya dikejutkan dengan keadaan bahwa kakek saya yang berumur 88 tahun kena covid jadi dia ini sudah tua dan memang suka keluar-keluar suka kemana-mana gitu ya jadi saya juga sebenarnya tidak terlalu heran dia kena covid karena suka keluar-keluar tapi saya juga kaget karena saya juga cemas ya dia sudah tua tapi menarik bukan menarik tapi puji Tuhan waktu dia kena itu tidak ada gejala-gejala yang terlalu berat jadi dia cuman pilak cuman sakit tulang dan sebagainya jadi gejalanya ringan dan gak demam juga akhirnya kami isolasi saya nemenin beliau isolasi karena sudah tua kan gak berani ditinggal saya nemenin isolasi sampai hari ke-11 saya udah seneng nih wah puji Tuhan ini udah hari ke-11 katanya kan udah boleh keluar ya udah gak ada demam udah 10 hari tidak ada gejala yang gimana-gimana cuman karena gak enak hati gitu ya saya jadi mikir buat jaga-jaga lah tambah satu hari lagi isolasinya tiba-tiba di hari ke-11 itu di hari di pukul 4 sore saya dapet telepon jadi kakek saya tuh tinggal di lantai 2 rumah saya saya di lantai bawah karena kami isolasi kan win ada obat sesak napas gak saya mulai kaget dong ini kenapa nih udah hari ke-11 kok susak napas oh mungkin banyak dahak gitu ya dia kan batuk-batuk banyak dahak jadi gak enak napasnya oh iya coba pake itu alat yang di jari itu itu oximeter saya taro di kamar dia dia coba pake saya minta dia bacain dia karena rabunnya dia agak susah bacanya dia bilang oh iya nih 9.3 waduh saya udah kaget ini kan di bawah 9.5 gak boleh udah bahaya ya kita di bawah 9.5 harus was-was harus bawa ke rumah sakit 9.3 wah saya langsung kaget saya pake masker double saya naik saya cek saya takutnya dia salah liat kan saya liat waduh beneran ya ibu-ibu 9.3 wah saya langsung telepon waktu itu dokter Marlen dokter Marlen anak ibu Charlotte penantu ibu Charlotte dia yang bantu kami orang-orang di GK Alam Supra kalau ada yang sakit saya telepon dan waktu itu langsung dia bilang oh iya win nanti Rafael suaminya akan datang ke rumah kamu bawa oksigen yaudah bawa oksigen saya mulai takut tuh karena kaget saya saturasi turun terus 9.3 9.2 9.1 sampai ke 8.9 udah di bawah 90 puji Tuhan waktu itu oksigennya datang dan bisa dipakai bisa lebih lega ya malam itu saya coba cari rumah sakit kami keliling sampai ketiga rumah sakit semuanya nolak karena IGD penuh sedangkan kakek saya per malam itu sudah tidak bisa lepas oksigen kalau dilepas pasti turun saturasi oksigennya jadi saya bingung saya mulai bingung malam itu duh Tuhan gimana nih ya kalau misalnya malam ini gak bisa dapat rumah sakit saya nyari sampai jam 11 malam ibu-ibu sampai ke Siloam Karawaci terakhir sampai sana ditolak karena penuh disana ada 6 orang yang antri akhirnya saya berdoa dan saya pulang dengan harapan tabung oksigen yang ada itu bisa cukup untuk sampai kakek saya bertahan besok pagi rencananya besok paginya mau ke rumah sakit saya gak bisa tidur malam itu karena gelisah dan puji Tuhan oksigennya cukup akhirnya besoknya bisa ke rumah sakit dan bisa dapat kamar besokannya menariknya gini sekarang kakek saya udah sembuh ya kakek saya puji Tuhan sudah melewati itu semua dan Tuhan bisa sembuhkan sekarang udah kelayapan lagi bukan kelayapan udah minta pergi terus udah ya dong bosan di rumah nih udah jajan-jajan terus udah suka makan jadi dia umur 88 tapi masih suka makan sate kambing dan nasi padang ibu-ibu ya jadi saya juga lumayan seneng ya jadi dia udah semangat lagi gitu tadinya udah lemes saya udah takut menariknya gini ketika setelah kakek saya sembuh ini keluar dari rumah sakit saya ngobrol-ngobrol sama dokter Rafael dan dia kasih tau ternyata begini tabung oksigen yang dipinjemin ke kakek saya itu adalah sumbangan yang baru aja dikasih ke gereja beneran baru jadi itu habis diisi oleh dokter Rafael belum dibalikin ke gereja ternyata kakek saya butuh jadi langsung dibawa ke rumah saya saya ngebayangin ya kalau misalnya waktu itu gereja belum punya tabung oksigen saya gak tau nasib kakek saya sekarang gimana jadi bisa pas di waktu itu Tuhan sediain tabung oksigen ketika saya gak punya tabung oksigen itu dan ternyata kakek saya butuh untuk penyakit dia nah waktu itu saya langsung mengingat nih semuanya dan saya jadi mengerti kenapa ya Tuhan izinkan saya praktek dua bulan di tempat yang sama padahal tahun lalu saya sudah melayani satu tahun disini teman-teman saya pada dikirim keluar kota saya waktu itu sempat ini ya wah enak ya bisa jalan-jalan bisa punya pengalaman di gereja lain tapi saya harus jam di rumah di gereja sendiri saya jadi mengerti ternyata mungkin kalau misalnya saya pergi ke tempat lain ke luar kota saya gak bisa ngerti kakek saya saya gak tau kakek saya gimana kalau misalnya dia kena covid saya jadi mengerti kenapa waktu malam itu saya bisa gak dapet rumah sakit tapi kakek saya bisa tetap sembuh saya jadi mengerti kenapa Tuhan izinkan saya bisa dapat vaksin terlebih dahulu sama kakek saya berdua jadi kami bisa isolasi barengan ternyata ketika saya merenungkan itu semua Tuhan pengen ingetin saya bahwa di tengah masa-masa yang mungkin mencemaskan buat kita ketika rasanya kita tidak bisa mencukupkan diri kita kita berapa banyak pun persiapan kita mau stok antibiotik stok vitamin stok oksigen rasanya tidak pernah cukup kita stok masker kalau bisa pakai masker 3-4 lapis sampai sesek nafas tapi rasanya jaga-jaga kita gak pernah cukup tapi Tuhan ingetin saya kalau ketika saya merasakan itu semua sebenarnya Tuhan sudah cover itu semua Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan saya ketika saya membutuhkannya jadi kalau misalnya sekarang saya pikir saya butuh tapi Tuhan masih belum izinkan gak perlu pusing Tuhan sudah menunjukkan bahwa dia pasti mencukupkan dan Tuhan juga janji di Alkitab dan terlebih lagi yang seharusnya selalu kita ingat Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya menepati janji yaitu ketika dia mau mati di kayu salib menembus dosa kita Tuhan sudah janji di awal dari kejadian waktu manusia jatuh ke dalam dosa Tuhan janji bahwa keturunan manusia yaitu Yesus akan menyelamatkan manusia dari dosa dan dia sudah menepatin buat kita itulah bentuk jaminan kita ketika kita semua disini adalah orang yang diselamatkan kita adalah umat Tuhan Tuhan berjanji kepada kita Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan kita kalau kita sudah punya Tuhan yang akan mencukupkan semuanya kenapa kita perlu merasa kurang lagi mungkin rasanya kita sekarang tidak punya apa yang kita rasa butuh tapi kita punya Tuhan yang akan selalu mencukupkan semua yang kita butuh pada waktunya berbubu kiranya penemuan hari ini bisa mengingatkan kita untuk bisa berfokus bukan pada apa yang kita tidak punya tapi kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti mencukupkan segala kebutuhan kita biarlah di tengah masa yang mungkin mencemaskan ketika kita rasa butuh ini butuh itu kita bisa terus fokus dan percaya bahwa Tuhan yang akan mencukupi semuanya kiranya Tuhan memberkati kita semua amin mari kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa Tuhan Tuhan kami mengucap syukur hari ini yang ingatkan kami lagi mungkin saat ini kami punya kecemasan mungkin saat ini kami takut mungkin saat ini kami merasa tidak cukup Tuhan tapi kiranya Engkau yang ingatkan kami terus bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mencukupkan kebutuhan kami sehingga kami tidak perlu merasa takut akan kebutuhan kami kami tidak perlu takut kami tidak punya apa yang kami butuhkan karena Engkau yang selalu mencukupkan apa yang kami butuh nah doa kami kiranya Engkau mendengar Engkau menghibur Kami Engkau menguatkan kami Tuhan Yesus dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur amin amin ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan kita bersyukur kepada Tuhan karena sudah kita diberkati melalui kebenaran firmannya kita berterima kasih untuk Lause Elstwin tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui Skincare Arc Code yang tertera di layar dan jangan lupa ibu-ibu menambahkan angka 6 pada nilai nominal terakhir kita angkat satu pujian Bapak Engkau sungguh baik selamat menikmati Bapak Engkau sungguh lain selamat menikmati 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 Besar setia-Mu di sepanjang hidupmu Sampai jumpa di video selanjutnya Kasih-Mu memimpah di hidupku Kau berlaku, ku berlima kasih Dekatmu hari ini yang kau sejakan bagiku Kau berlaku, ku berlima kasih Kasih-Mu memimpah di hidupku Sampai jumpa di video selanjutnya Kasih-Mu memimpah di hidupku Kasih-Mu memimpah di hidupku Kasih-Mu memimpah di hidupku Kasih-Mu memimpah di hidupku Besar setianya di sepanjang hidup Saya minta Ibu Esther untuk memimpin kita dalam doa persembahan Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Kami sungguh bersyukur Tuhan Karena begitu besar kasih setia Dan rahmatmu begitu melimpa di dalam kehidupan kami masing-masing Dan pada saat ini Tuhan Kami juga boleh diberi kesempatan Boleh menyampaikan ungkapan syukur kami Lewat persembahan pada hari ini Karena Tuhan berkenan merima persembahan kami Tuhan Untuk boleh dipakai di dalam pelayanan Di tengah-tengah gereja kami Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi Dan juga tangan-tangan yang belum sempat memberi Karena Tuhan terus menolong kami Berharap dan terus berharap kepada engkau Dan tetap mengasihi Tuhan Dan semakin mau bertumbuh di dalam engkau Sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita Keidaman Tuhan Allah yang hidup berkenan kepada engkau Terima kasih ya Bapak Terpujilah namamu Tuhan Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin Salam ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi Selamat siang Kita bersyukur karena hari ini kita sudah bersama-sama Mendapatkan berkat Los Oswin Thank you banget Sudah memberkati ibu-ibu hari ini Kiranya Tuhan terus memakai Los Oswin Supaya terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkatnya Kita akan sama-sama memperhatikan pengumuman Ibu-ibu Jumat depan tanggal 30 Juli Tidak ada persekutuan KW Karena itu adalah minggu yang kelima Lalu kemudian acara KW Yang minggu berikutnya itu Di tanggal 6 Agustus Ada Evangelis Ria Pasar Ibu Yang akan membawa kita di dalam Satu perenungan wanita dan masyarakat Karena ini adalah di bulan hut Kemerdekaan RI Jadi ada beberapa hal yang Khusus ya Dengan tema-tema khusus Lalu kemudian Hari ini Pengumumannya adalah Kita bersyukur Bu Esther Hari ini Tuhan tambahkan usia 1 tahun lagi Dan hari ini Bu Esther ada sama-sama kita Ibu-ibu Terima kasih Bu Esther Sudah mendampingi kita selama beberapa tahun ini Di Komisi Wanita Ini adalah periode kedua Dimana Bu Esther sudah menjadi Majelis Penghubung KW Dan selama ini Bu Esther luar biasa Mendampingi kami Pengurus Ada Bu Christine Bu Esther yang selalu Mendampingi saya Karena saya juga masih Banyak hal Belum tahu Begitu ya Tetapi mereka selalu setia Mendampingi saya Terima kasih Bu Esther Kiranya Tuhan tetap memakai Bu Esther Menjadi saluran berkat Tuhan Lalu teman-teman Sekarang waktunya Kita untuk Sama-sama foto Silahkan Bu Linda Bu Christine Silahkan Bu Christine Ada tiga layar ya Ibu-ibu Kita nyalain videonya Kita mulai dari layar satu dulu ya Senyum ibu-ibu Link tolong dibantu dulu ya Ini Lektornya baru itu Oh ya sebentar Sebentar saya ini Semuanya full screennya Oke Di layar saya ada dua aja Yang pertama ya Sekarang ya Siap Satu Dua Tiga Bentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Saya tidak mau ini Cik Christine Boleh yang kedua Cik Christine Ya Sudah berhasil nih Sudah ya Sudah ya Bu Linda Bu Christine Oke Teman-teman Kita akan Sama-sama Berdoa Kita mengakhiri Persekutuan KW hari ini Kita masuk Di dalam doa Bersama-sama Dan kita berdoa Menyerahkan Diri kita Di dalam tangan Tuhan Supaya Tuhan Tetap Menolong kita Memiliki Hati yang terus Merasa cukup Selalu menginginkan Apa yang Tuhan Injinkan Bukan Kita inginkan Dan kita yakin Percaya Bahwa Tuhan Adalah Tuhan Tuhan yang selalu Mencukupkan Apa yang menjadi Kebutuhan kita Tapi bukan Keinginan kita Ya Ibu-Ibu ya Yuk kita Sama-sama Masuk di dalam doa Mengakhiri Persekutuan Komisi Wanita Kita pada hari ini Dan setelah itu Teman-teman Boleh meninggalkan Zoom ini Thank you juga Untuk Los Aswin Lalu kemudian Teman-teman Pengurus dan CGL Tunggu sebentar Untuk berdoa Ya Mari teman-teman Kita masuk Di dalam doa Bapak di dalam surga Kami mengucapkan Syukur Tuhan Hari ini Kami masih Dibidikan kekuatan Kesehatan Itu semua Cuma karena Anugerah Tuhan Bahkan hari ini Kalau kami bisa Mengikuti Persekutuan Komisi Wanita Kami yakin Kami percaya Itu karena Tuhan punya rencana Yang indah Untuk membekali Setiap kami Dengan firman Tuhan Yang boleh menguatkan Tuhan Kami juga mau berdoa Berkati Los Aswin Yang sudah menyampaikan Firman Tuhan Pakai dia menjadi Saluran berkat Tuhan Menjadi hamba Tuhan Yang boleh hidup Memuliakan Tuhan Kami juga mau berdoa Untuk setiap kami Ya Bapak Pimpin kami Di dalam minggu-minggu Yang akan kami lewati Ya Tuhan Di dalam anugerah Dan penyataanmu Kiranya di dalam Melalui waktu-waktu ini Tuhan Kami dimampukan Untuk tetap bersandar Kepada Tuhan Untuk tetap berharap Kepada Tuhan Kami serahkan Sekali lagi Diri kami Masing-masing Di dalam tangan Tuhan Jadikan kami Tuhan Saluran berkat Tuhan Dimana Tuhan Tempatkan kami Terima kasih Bapak dalam surga Kembalikan kami Pada dua minggu lagi Di dalam persekutuan KW Untuk kami bisa Bersama-sama Menikmati berkat Tuhan Terima kasih Bapak dalam surga Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami bersyukur Amin Tuhan Yesus Memberkati ibu-ibu semua Sampai ketemu lagi Dua minggu lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semuanya Semuanya Terima kasih Terima kasih